Terima kasih Bu Cita, selamat pagi Bapak-Bapak, Pak Direktur dan Ibu Direktur Bu Lana. Karena ini terkait dengan safety, kami ingin memperoleh pencerahan dari Bapak-Bapak sebagai mentor sekaligus senior kami yang sudah tadi dari pengalaman sudah lebih dari 25 tahun, menurut Bapak-Bapak bagaimana kita menerapkan safety sebagai sebuah budaya agar kita bisa melalui pekerjaan kita yang kita cintai dan sukai ini bisa kalau boleh melampaui pengalaman Bapak-Bapak lebih dari 30 tahun. Karena safety di tambang ini kadang kita menyamakan dengan produksi dan keuangan. Menurut kami bekerja di tambang itu memiliki resiko yang tidak ringan Bapak-Bapak, mohon kami diberikan pencerahan sebagai junior dari Bapak-Bapak ini. Bagaimana kita sebaiknya menerapkan safety sebagai sebuah budaya. Terima kasih Cita. Mbak Cita bisa saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Wedi tadi? Boleh-boleh silahkan Pak. Ini juga sudah ada selanjutnya nanti mau bertanya mungkin singkat saja Pak. Silahkan. Saya tambahkan dari sisi yang berbeda, sisi lain daripada ini bagaimana supaya safety ini bisa diimplementasikan dan bagian daripada suatu budaya. Bagi teman-teman semua bahwa kita harus paham secara filosofis bahwa safety itu bermula seperti apa dari mana. Jadi kalau kita berbicara sebelum tahun 90-an, itu ada namanya safety rating ISRS, biasanya dipakai pertambang minyak. Lalu ada National Occupational Safety System itu di Afrika Selatan yang namanya NOSA. Nah, latar belakangnya itu semua lengkap. Jadi nanti kalau misalnya kita bisa ada punya waktu, kita bisa berbicara lagi. Seperti yang dikatakan Mas Wedi tadi, Bapak, segala sesuatunya itu harus ditata. Dari sisi yang pengalaman yang saya lakukan, bahwa pendekatan adalah yang paling tepat itu tergantung kita mapping-nya. Masyarakat, kebiasaan, budayanya, tata caranya itu beda-beda. Kita berada di mana? Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian, dan pulau-pulau yang lain tentunya beda-beda. Kita harus mengenali itu. Untuk itu, kalau kita menjadikan sesuatu budaya, apa sih budaya itu? Adalah sesuatu tatanan yang dilakukan secara berulang, sehingga menjadikan sesuatu kebiasaan. Jadi, membentuk sesuatu budaya. Budaya misalnya, budayanya suku ini seperti ini, pulau ini seperti ini. Kalau kita sudah memahami itu, barangkali untuk memasukkan apa-apa yang kita harapkan, itu lebih mudah. Dibandingkan dengan ini orang kebiasaannya seperti ini, diberikan seperti ini. Jadi, dia ada resistensi atau penolakan. Sehingga sebagai kepala teknik itu istilahnya, ya kalau seandainya manusia itu wajar kalau salah, tapi tidak boleh salah banyak. Lead by example. Jadi, pemimpin itu harus membentukkan karakter dan sebagai contoh yang bisa dilihat, yang bisa ditiru, yang bisa diapresiasi. Jadi, lead by example. Yang kedua juga, walk the talk. Jadi, kita juga harus paham, yang kita ajak bicara itu seperti apa. Kalau kita masih menginjak bumi, jangan menggunakan bahasa planet. Artinya, gunakan bahasa, tata cara yang sesederhana mungkin, dan mudah diserap. Karena apa? Operator, mekanik itu kan pendidikannya seperti itu. Kalau semuanya lulusan S1, operator mekanik, itu mudah. Ini yang harus dipahami. Yang berikutnya adalah, yang paling fundamental. Bahwa safety itu bukan suatu keharusan, tetapi harus menjadi suatu kebutuhan. Kalau safety sudah menjadikan suatu kebutuhan, dari setiap orang yang memahaminya, sehingga mudah untuk memasukkan kaedah-kaedah yang apa yang harus diterapkan. Sehingga kata-kata kunci yang tersebut-tersebut bisa dikombinasikan. Barangkali demikian tambahannya. Barangkali demikian, betapa kata-kata. Barangkali demikian